Hai Oke kawan balik manen emper liar kali ini kita akan melakukan proses SP HP tahap yang ketiga yaitu kita akan melakukan jenuh air atau menyerang dengan banyak agar atau sampai lupir pada media tanamnya proses jenuh air ini berbanding terbalik dengan proses yang pertama yaitu stres air proses jenuh air ini kita lakukan atau kita fungsikan untuk melarutkan sisa-sisa pupuk generatif yang kita lakukan agar nantinya setelah kita pruning atau setelah kita siram jenuh dengan air nantinya pupuk generatif yang tersisa akan larut dan nantinya kita akan ganti dengan pupuk reputatif supaya setelah kita pruning nantinya akan cepat untuk tumbuh kembali karena kayaknya proses stres airnya sudah cukup lebih dari dua minggu ini dan batang-batangnya sudah menua dan daunnya sudah pada rontok maka saatnya kita lakukan jenuh air gimana prosesnya langsung saja kita lihat cara penyiramannya ini kita siram pakai air sumur saat kawan-kawan melakukan proses jenuh air ini ini akan terlihat media tanamnya saat penyiraman menggenang tapi nantinya kalau kita hentikan airnya atau hentikan penyiramannya nanti media tanamnya akan langsung atau airnya langsung larut ke bawah kalau kawan-kawan menanamnya di pot atau melakukan jenuh stres air atau jenuh air ini mungkin akan lebih efisien karena media tanamnya di dalam pot jadinya bisa kita kontrol kalau kawan-kawan menanamnya di grounding atau tanah langsung mungkin waktu stres air tidak bisa kita mengontrolnya karena memang media tanamnya luas karena langsung di tanah setelah kira-kira media tanamnya menggenang kayak gini itu tandanya media tanamnya sudah yang di sekitar akar-akarnya sudah banyak airnya maka kawan-kawan sudahi untuk penyiramannya penyiramannya dan selama satu hari kawan-kawan bisa melakukan pangkas atau pruning agar nantinya yang tanaman kawan-kawan yang pangkas atau yang kawan-kawan lakukan pemangkasan itu akan tumbuh dari titik-titik yang kawan-kawan inginkan ya sekian dulu video kali ini tentang jenuh air yang kita lakukan dan selama satu hari nantinya tanaman anggur ini akan kita lakukan proses pruning atau pemangkasan terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video kali ini sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih